Halo nuker 173 lagi disini dan ya hari ini aku bakal bahas deck slowking deck yang sudah cukup banyak requestnya ya aku baca dari komen dan apa yang spesial dari Pokemon bernama slowking ini Pokemon ini bisa niru serangan dari temen-temen Pokemon lainnya yang ada di decknya ya selama kombonya bener jadi kita langsung aja ke review dan guide dari decknya masuk ke pembahasan pertama sama gimana budget dan universalan dari dah gini kalau dari segi budget untuk pemain baru mungkin lumayan mahal ya deh gini ya karena kamu pro gardevoir dan lainnya tentunya kirlia dan ralph dan ke masih perlu nambah buat onyx dan curem tapi enggak segitu mahalnya kok soalnya pokoknya bisa akan cuman program driver tapi untuk pemain lama aku yakin udah kini murah karena gedefer tuh udah pernah dikasih gratis ya lewat battle pas gitu jadi tinggal mungkin nambah onyx sama nambah curem tapi tapi curem tuh kan metah jadi seharusnya kalian udah punya jadi murah harusnya dek ini kalau kalian pemain lama yang pemain baru pun juga enggak begitu mahal dan untuk ke universalannya eh kan kita kemainnya slowking tuh di sistem decknya gardevoir ix bagi yang udah eh pernah main sama degardevoir ix pasti kalian udah tahu kurang lebihnya kayak gimana jadi kamu bisa bentuk degardevoir ix yang bener-bener deg kompetisinya ya jadi dek turnamen besar gardevoir ix gitu ini dek slowking ini bisa disebut juga sebagai varian lainnya dari degardevoir ix karena dia dimainkan di engine yang sama nanti bakal aku bahas lebih lanjutnya di in game-nya saja pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini kita langsung masuk aja di Pokemon utamanya yaitu slowking slowking adalah Pokemon yang akan memainkan roll penyerang ya tidak gini dia punya serangan seek inspiration ya kita enggak pakai serangan keduanya super saib kecuali bener-bener kepepet ya yang kita cari adalah serangan pertamanya gimana serangannya ini adalah serangan yang merupakan efek of attack jadi enggak menghasilkan damage tapi nanti pada akhir-akhir juga ngasih in damage lain langsung jelasin aja efeknya adalah kamu akan ngebuang kartu paling atas di degmu dan kalau kartu yang kamu buang itu adalah Pokemon tanpa rulebox kamu bisa meniru salah satu dari attack-nya Pokemon tersebut dan kamu bisa gunakan sebagai serangannya dari slowking ini nah jadi sebenarnya penyerangnya di deck ini yang kupakai itu ada unik sama Qrem tapi kalau misalnya kamu ganti itu sebenarnya sesuka kamu cuman optimalnya tuh kalau aku lihat dari video-video YouTube yang lain dan berdasarkan aku main juga gitu ya paling enak sama onyx sama Qrem tapi kalau saya mau ganti sama Pokemon lain selama itu bukan Pokemon yang punya rulebox yaitu terserah kamu gitu Pokemon box itu contohnya apa ini Pokemon Radian tuh Pokemon ruleboxnya atau tulisan ruleboxnya habis itu Pokemon ekstur adalah Pokemon dengan rulebox habis itu juga Pokemon V itu juga adalah Pokemon yang menurut jadi selama enggak itu bisa ditiru-tiru aja sama si slowking nah kita langsung ke profile attack yang mau ditiru yaitu pertama kita bakal niru serangan dari racing swingnya onyx serangan ini akan bernilai 50 damage untuk tiap damage counter yang ada di Pokemon ini berarti dalam konteksnya damage counter yang ada di slowking nah gimana cara naruh damage counter yang banyak supaya damage makin banyak ini kan kalau kamu mau kamu bisa tempelin 6 damage counter berarti di misalnya 300 kamu bisa tempelin 8 damage counter dapat ratus gitu itu caranya kita pakai ability-nya dari Godivory X nah ability psychic embrace-nya bisa membuat kamu menempelkan energi psychic dari trash ke Pokemon psychic sesuka kamu ya gitu dan untuk tiap satu energi yang ditempel akan memberikan dua damage counter ke Pokemon yang kamu tempelin energinya jadi sekali tempel energi dari ability-nya ke slowking itu kamu udah dapet 2 damage counter berarti empat empat kali tempel udah 8 damage counter 8 damage counter dikali 50 berarti serangan racing swingnya 400 gitu nah terus untuk attacker keduanya kamu bisa juga tiru serangannya Qrem nih Trifrost untuk mem untuk menggunakan serangan ini kamu harus kebuang dengan semua energi tapi enggak apa nanti kan tinggal tempelin lagi dan sama gary for itu nah ataknya adalah menghasilkan 110 damage ke tiga Pokemon jadi 110 110 110 itu jadi buat nge-snap pokoknya hati-hati aja kalau memakai Qrem lihat dulu di belakangnya di bench yang mereka pasang manovie enggak kalau pasang manovie jangan pakai kiram nanti ke blok serangan di benchnya nah terus untuk supporter sisanya ya ini kirlia ya ini kirlia nanti ada yang jadikan Garde for ada yang tetap di hold di kirlia karena punya ability requirement eh dimana kamu harus ngebuang satu kartu dari hand lalu ngambil dua kartu baru idealnya kita tuh pakai dua sampai tiga kiri ya jadi kita bisa kita bisa ambil empat sampai enam kartu baru di tiap turnnya dan ya pertanyaan terakhir sebelum aku masuk ke in game-nya nah kamu masih sempat bingung gimana caranya masih satu kartu paling atas yang ngebuka itu adalah Pokemon yang mau gunakan untuk tiru serangannya gimana caranya di kartu paling atas itu adalah Onyx atau Qrem nah itu caranya gampang banget kita pakai stadium yang cukup baru yaitu academic at night dimana dengan stadium ini kamu bisa naruh satu kartu dari hand-nya ke bagian paling atas jadi sebelum nyerang yang sama si slow king pakai seek inspiration nya itu kamu harus pakai Academy at night terus misalnya adanya Onyx di handmu set pakai ability-nya eh pakai efek dari stadiumnya Academy at night pet otomatis Onyx nya tuh langsung kembali ke bagian paling atas deckmu baru pakai serangan six perasinya jadi itu udah pasti yang kebuka nanti itu adalah kartu Onyx dan halnya sama pula dengan Qrem nah itu itu adalah basic dasar memainkan deck ini untuk lebih lengkapnya kita langsung masuk aja ke in gamenya masuk langsung di game-nya dan kita berhasil maju kedua dan disini set up sangat bagus eh kita bisa ambil badi povin terus dari arven kita bisa cari satu badi povin lagi plus ngambil devolution tempatis udah ada dua kirlia ya oke dan yang paling bagus ini udah ada satu slogging dia kita dan musuhnya cuma bisa naruh satu ogglepon ya aku bakal ambil out tapi kulihat dulu Oke ada dua dua kirli lagi berarti nanti devolution nya bisa maksimal eh di sini eh sebentar body povin sama m devolution Oke tempelin sini sini eh iya dua ya karena aku mau nexten mau ada nyerang soal takutnya sepukur ini diincer ya kalau sepukur mati aku nexten udah pasti nggak bisa nyerang eh evolution Hai ya evolution Hai Oke satu keliah Hai satu keliah gina di nextern Hai ya harusnya aman sini cuman aku harus ngembalikan onyxnya nih ampun aku harus nyari kayak ya Profesor Turo kok itu ini retikosnya empat ini gimana caranya aku mau kembaliin Aduh di ono Oke tapi ya lumayan seneng sih aku di ono enggak jelek-jelek banget Hai set tapi ya kemungkinan ada juga kemungkinan onyx ini mati ya Hai tempat mati itu enggak tahu nih ngelawan dek apa ya harusnya sini yang paling ke tebak ya ini dek racing bulu ya Oh man terlihat Oh ya racing putin terjelas Oke masih ada chance menang ya berarti harusnya onyx ku meninggal karena dia lemah sama daun terus ini udah tiga energi berarti kan dia bisa ada 120 kali dua ya mati ini mati Oke enggak apa nah tambah seneng aku terus kita udah dapet arven sebentar Oke ini paling enggak sejelek-jeleknya kita kita Oh kita belum tentu bisa nyarang loh ini waduh Hai hmm gimana ya Oh ww ada sini ternyata bisa beda ceritanya Oke nih masukin aja Green Ninja iya ke sini Routes eh nih selopoknya bakal kubuang dulu satu oke eh requirement lagi Hai Oke jadi ini nih berarti kita udah bisa nyarang itu belum sih arven Oh belum ya Waduh kita skip lagi lagi ternyata Hai Oh bentar-bentara bisa sih tapi pakai qram bagus kah Hai udah iya udah enggak berteripada enggak nyerang ya pakai qram lebih Hai eh ya kita nggak berkontrol kayak terus ya kita buang aja eh Hai terus ini ambil sloking atau ini coba ada arven aku ngambilnya beraroma nih langsung enak nih slokingku jadi semua karena itu itu pentingnya hyperaroma ya Hai ini kita isi energi jangan lupa enaknya sloking nih dia nggak perlu ngikuti energi dari Pokemon India tiru jadi enggak harus persis cuman bayar dua energi saikik aja tuh satu saik satu korelos ini akademik at night hmm yep kurang cocok sih kalau kiram tuh bagusnya kolom pokok yang kecil ya di langsung langsung mati semua tuh bukan kecil yang gak punya dibawa 110 atau pas 110 Hai nah ini yang bingung kenapa kok tilmas ogreponnya keblok karena itu Pokemon Terra Pokemon terlalu enggak bisa diserang sama damage ketika dia jadi pensi makanya yang masuk tuh cuman ogrepon diaktif sama si Vision tpd gitu Hai Oke aku masih enggak tahu apakah aku bisa nyerang di nexten tapi kita lihat aja ini kalau buat ini kalau misalnya ada banyak Pokemon yang mau kita tiru ini di eh trash ya kita bisa ambil lagi sama eh eh itu nextrecer dari bawa masuk lagi pakai ability lagi nyetet meni aku mau nge-recap lagi pokoknya tadi setup awalnya tiga raut sama dua selopuk itu udah paling bagus terus kau maju kedua Hai nah sekarang saya nyambas eh gimana bagusan Gardevoir slowking atau Gardevoir yang deck paling metanya ya yaitu sama drivelun sama scrimtail ya udah jelas bagusan drivelun sama Gardevoir itu aku eh enggak bisa dibantai ya bakal lanjut lagi di nexten karena aku mau setup dulu eh selopuk Hai masuk eh Aduh akademi internet Oke mohon maaf kamu harus kubuang itulah kenapa aku bawa empat akademi internet ya ada banyak orang bawa tiga cuman aku kerasa kurang waduh kerasa kurang aja eh ya ini aku harus ambil ini hepar aroma atau gimana ya eh ini yang paling enak sih hepar aroma sih oke eh pakai eh kiranya harus kebohong waduh tapi aku enggak punya Pokemon buat tidur nih disini oke eh untung ada energi please Aduh waduh Profesor tuh oke berarti harus kita serang pakai serangan kopium ya nyerangnya sama super saibu untung aja tetap bisa mati 1 2 2 3 iya tapi nexten kita nggak bisa nyerang ya bisa tetapi pakai Gardevoir ya mau gimana lagi super saibu yes dan aku masih belum lihat adanya Raging Bull ya di sini ya inilah seperti kamu lihat inilah enggak enaknya deck ini ya deck ini setupnya sulit banget karena beda dengan deck Gardevoir yang sama drivelun sama scrimtel eh mereka tuh jauh lebih gampang disetap karena penyerangnya mereka Tuhan bukan basic sedangkan ini adalah slogging kamu harus butuh cooking alias di evolusi in dulu jadi eh bakal lebih sulit kayak disini aku next enggak bisa nyerang sama slogging karena aku enggak punya basicnya selopok di arena kalau drivelun sama scrimtel tinggal dimasukin aja kan habis langsung bisa nyerang kayak biasa terus yang kedua harus punya Academy at night sebelum nyerang kalau enggak gitu ya tadi masih serangannya kopium super saibu ini agak kopium nah terus yang ketiga kalau misalnya pun ada akan benet kamu harus pastiin ada kartu penyerang ini di hand tentu enggak bisa di tiap turn kamu bisa dapat secara gampang ya itu sedangkan deck driver yang drivelun sama scrimtel cuman masukin drivelun buang energi yang banyak kamu bisa lakuin tuh dengan gradient gerinja udah selesai nanti nyerangnya gampang oke di sini aku bakal nyerang sama Gardevoir enggak tahu bisa bisa dapat eh bisa kena atau enggak ya bisa mati atau enggak ini aku butuh boss tapi aku mau ko vision di pt-nya soalnya Hai jadi makanya kalau buat kalian yang mau main mau main sama deck ini tapi nggak punya drivelun sama skrimtel ya main sama drivelun skrimtel dulu itu jauh lebih gampang kita nggak butuh menopi disini enggak ini dulu deh yang buang ini dulu oke eh ada bos good tetap mati eh sebentar ya aku harus ngembalikan onyx terus aku perlu slowking sama slowpuk ya Hai ini refiremen ku buang dulu energi Hai aduh ada naik stretcher tau gitu nggak ambil onyx tadi oke berarti naik stretchernya ngambil sebentar ya ngambil ini aja si slowpuk aja Hai Oke ini Ultra ball simpen karena nexten aku perlu ke default sama Hai ini aku pakai ability-nya ke diriku sendiri Hai satu eh dua kemungkinan driver ku meninggal ini tiga itulah ribetnya Dek ini bukan bilang aku nggak bilang Dek ini jelek gitu Dek ini masih standarnya standard rank walaupun dia jujur aja menurutku nggak kuat-kuat amat itu eh Miracle Force ya ya harusnya apakah kita punya kesempatan untuk kalah eh merasa enggak ya Hai kan ini kemungkinan garaforku kuit mati habis itu tinggal masukin slowpuk jadinya slowking jadinya Hai kecuali dia nilai game Oh tapi nggak mungkin deh ya kayaknya nggak mungkin jadinya bisa aja sih menarik slowpuk terus dia bunuh slowpuk jadinya enggak bakalan kalah di nextern soalnya serangannya jadinya Miracle Force ini kan cuman 190 Oh ya dan enggak enaknya Dek ini enggak bawa mangi Dori sementara deck aslinya drivelin sama skrimtel tuh kan bawa mangi Dori itu enak banget tuh bisa mindain 3 damage counter dari kita ke musuh jadi nggak bisa ini coba kalau bisa mindain 3 damage counter ya otomatis next-nya tinggal serang sama garafra tetap menang kita tuh kan tito yang ditarik green ninja ya oke apakah ini berarti aku artinya aku menang kita lihat aja yang jelasin nexternya ku majuin dulu ya garafra oke Oh aku dicepet ini waduh oke eh sebentar nih masuk mkirlia Hai ada Profesor Turo sih ini boleh aku nggak mau pakai qram lagi sih nggak penting Oke aduh nggak ada energi lagi ya berarti mau nggak mau pakai Profesor Turo set eh ini tarik mundur masukin Hai masukin slowking ya berarti udah menang ini terus pakai psychic embrace Oh ya eh satu dua Oh untuk kita bisa menang Hai Oke eh skip terus kita tinggal akademik pokoknya inget aja kalau pakai akademik nanti tuh bener-bener di akhir soalnya takutnya kamu nanti gerak terus ngelakuin gerakan yang mengubah posisi deckmu gitu terus nanti jadi nggak bisa dipakai sikin selesai jadi pakai terakhir aja sebelum nyerang menangkan ini six-six inspiration Oh ya udah kurang satu Aduh aku salah hitung oh my god aku nge-weave oh iya dong 210 oh my god haduh sebentar ya tapi tetap menang seharusnya ya next tinggal serang sama Gardevoir ya masalah selesai kok bisa-bisanya aku nge-weave loh kok dia malah narik kiri ya rasanya dia juga bingung deh ini kenapa orang ini nge-weave aku salah hitung dong iya empat damage counter padan eh iya iya tuh kamu tahu lah ya harusnya aku udah menang tapi aku nge-weave mohon maaf inilah kenapa enggak buat aku jarang ngebuat deck Gardevoir sulit aja mainnya aku banyak nge-missnya bukan sulit ya yang pertama aku enggak begitu tarik sama decknya terus yang kedua juga jujur aja lumayan sulit buat aku Oke ini dia tarik Gardevoir nya terus eh tinggal aku serang sama sebentar ini aku belum tetap menang loh ini Oh enggak ada onyx ya tinggal cari onyx-nya pakai ultra full tetap aja menang oke eh oke ambil shawking eh terus bentar ini ambil sama its ini ada sebentar Oke berarti ini ambil dua buang ambil onyx eh jadiin itu terus saki kembis 1 dan iku gas polin aja lah 68 berarti maksimalnya damage-nya si slogging tuh berapa ya 100 berarti 500 ya ya berarti ya 500 agak overkill sih enggak apa makanya paket drivelin aja sebenarnya udah cukup akademik at night sama lebih enak ya karena dia bukan basic Hai sementara untuk sniper akan bisa pakai scream tail gitu walaupun nggak bisa nge-snipe tiga gitu tapi saat cuman bisa nge-snipe satu tapi bisa lebih dari 110 damage-nya dia selamat menikmati